Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Ah, masa transisi tahun 1966 sampai tahun 1967. Lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Tanggal 25 Oktober tahun 1965 para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan kami dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan kami berbentuk presidium dengan Ketua Umum Zamroni, PMII. Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Kosmas Batubara, Subhan Z.E., Hari Can Silalahi dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi. Dengan demikian, penanda lahirnya tujuan Orde Baru adalah ketika mandat pemerintahan diserahkan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto lewat Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, pada tahun 1966. PKI kemudian dilarang dan dibasmi hingga ke akar-akarnya. Beberapa tujuan Orde Baru yang memberi makna Orde Baru bagi rakyat di bawah pimpinan Soeharto sebagai Presiden RI adalah 1. Mengoreksi berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama secara keseluruhan tanpa kecuali 2. Menata kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia 3. Menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen seperti tujuan awalnya 4. Membangkitkan kekuatan bangsa Indonesia kembali dengan mengembalikan stabilitas nasional dan mempercepat proses pembangunan terutama pada sektor ekonomi A. Aksi-aksi tritura Naiknya Letnan Jenderal Soeharto kekursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30 SPKI Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau Keadaan perekonomian makin memburuk Di mana inflasi mencapai 600 persen sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda mahasiswa dan pelajar KAPI, KAMI, KAPI Kemudian muncul pula KABI, Buru, Kasih, Sarjana, Kawi, Wanita, Kagi, Guru, dan lain-lain Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigi menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI Dan kemudian pada 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front yaitu Front Pancasila Setelah lahir barisan Front Pancasila Gelombang demonstrasi yang menuntut penggubaran PKI makin bertambah meluas Situasi yang menjurus ke arah konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa Mencetuskan Trituntunan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura Trituntutan Rakyat Pada tanggal 12 Januari tahun 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPI Kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPRGR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu 1. Pembubaran PKI 2. Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur G30S PKI 3. Penurunan Harga Perbaikan Ekonomi Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Duikora menjadi Kabinet 100 Menteri Yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada TGL 24 Februari 1966 Para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka Aksi itu dihadang oleh Pasukan Cakra Birawa sehingga menyebabkan bentrok antara Pasukan Cakra Birawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rahman Hakim Sebagai akibat dari aksi itu keesokan harinya yaitu pada 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Genyang Malaysia, Kogam, yaitu Presiden Soekarno sendiri Kami dibubarkan Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional Keputusan membubarkan kami dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan Perjuangan kami kemudian dilanjutkan dengan munculnya masa kesatuan aksi pelajar Indonesia, KAPI, krisis nasional makin tidak terkendalikan Dalam pada itu mahasiswa membentuk resimen Arief Rahman Hakim Melanjutkan aksi kami, protes terhadap pembubaran kami juga dilakukan oleh Front Pancasila Dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran kami Dalam suasana yang demikian Pada tanggal 8 Maret tahun 1966 para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrakabrik gedung Departemen Luar Negeri Selain itu mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina, RRC, Xinhua Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno Pada hari itu juga Presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan Dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden Serta memperhebat penggenyangan terhadap Nekolim serta proyek British Malaysia B. Surat Perintah 11 Maret Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret tahun 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet Sidang ini ternyata diboykot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI Dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakra Birawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya Meskipun ada jaminan dari Pangdam V. Jaya Amir Mahmud, yang hadir waktu itu, bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang Tindakan itu diikuti oleh Waperdam I. Dr. Subandrio dan Waperdam III. Dr. Hairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II. Dr. J. Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil Sementara itu, tiga orang perwira tinggi TNI AD, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud Yang juga mengikuti sidang paripurna Kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta izin kepada atasannya yakni Menteri, Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto Yang juga merangkap selaku Panglima Kok Kamtip Pada waktu itu Jenderal Soeharto sedang sakit, dan diharuskan beristirahat di rumah Niat ketiga perwira itu disetujuinya Maijen Basuki Rahmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Jenderal Soeharto untuk Presiden Soekarno Letjen Soeharto menjawab, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya Beliau akan mengerti, latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI Antara Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan Sebaliknya Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya perbedaan paham itu tetap muncul Pada suatu ketika Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden Pesan Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio Dr. J. Leimena dan Dr. Hairul Saleh Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan Ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur Kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama surat perintah tanggal 11 Maret atau SP tanggal 11 Maret atau Super Semar Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkok Kamtip untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah Dalam menjalankan tugas penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden Mandat itu kemudian dikenal sebagai surat perintah tanggal 11 Maret, Super Semar Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia Terhitung sejak tanggal 12 Maret tahun 1966 Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu di antara Tritura telah dilaksanan Selain itu Letjen, Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah Tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret tahun 1966 Tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI Ataupun dianggap memperlihatkan iktika tidak baik dalam penyelesaian masalah itu Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen, Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim yang menjadi presidium kabinet Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono ke-9 Adam Malik, Dr. Ruslan Abdul Ghani, Dr. Kaha, Idam Khalid dan Dr. J. Leimena C. Dualisme Kepemimpinan Nasional Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan Dua bentuk pemerintahan Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat Presiden, namun pamornya telah kian merosot Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggung jawabannya hingga dua kali oleh MPRS Sementara itu Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI Namanya semakin populer Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno Soeharto sebagai pengemban Super Semar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan Sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya late-gen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat Yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli tahun 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai ketetapan, TEP MPRS Dengan dijadikannya Supersemar sebagai TEP MPRS secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggung jawabannya yang diberi judul Nawaksara Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS Nawa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan Aksara berarti huruf atau istilah Pidato itu memang berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap penting Oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 Pengabayan peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah Jenderal Angkatan Darat itu tidak memuaskan anggota MPRS Melalui keputusan nomor 5 MPRS, 1966 MPRS memutuskan untuk minta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggung jawabannya Khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa gerakan tanggal 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta ahlak Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara Dalam pel Nawaksara itu Presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan bukan hal-hal yang lain Nawaksara baginya hanya sebagai progres report yang ia sampaikan secara sukarela Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa gerakan tanggal 30 September kemerosotan ekonomi dan ahlak Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat Kabinet tersebut diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPRR Ino XIMPRS 1966 Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelengkap Nawaksara dan bertambah gawatnya keadaan politik Pada tanggal 9 Februari 1967 DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa Sementara itu usaha-usaha untuk menenangkan keadaan berjalan terus Untuk itu pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS Rino IX MPRS 1966, yaitu Jenderal Soeharto sebelum sidang umum MPRS Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno Salah seorang sahabat Soekarno, Merhardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara Karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti Merhardi, menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS, menyatakan nonaktif di depan sidang badan pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI Presiden Soekarno menyetujui saran Merhardi Untuk itu disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat perintah tanggal 11 Maret 1966 Kemudian, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto Pada tanggal 7 Februari 1967, Merhardi menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut Pada tanggal 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat panglima angkatan Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik Kesimpulan itu disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1967 Presiden menanyakan kemungkinan mana yang terbaik Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan Atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban surat perintah tanggal 11 Maret 1966 Pada awalnya Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut Namun kemudian sikap Presiden Soekarno melunak Ia memerintahkan agar Soeharto beserta panglima angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu 19 Februari 1967 Presiden menyetujui draft yang dibuat Dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditanda tangani oleh Presiden Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu 22 Februari 1967 Tepat pada pukul 19.30 Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution Setelah setahun menjadi pejabat Presiden Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum VMPRS Melalui Tepno XLI VMPRS 1968 Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih Presiden oleh MPR hasil pemilu Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih